Intro Setiap hari, Brigka Hardy dan jajaran polisi perairan Banyuwangi melakukan patroi di wilayah pesisir dan perairan Selat Bali. Menjaga keamanan perairan merupakan tugas utama yang tidak mudah bagi para polisi air ini. Beragam permasalahan sering terjadi. Salah satunya adalah penangkapan ikan secara ilegal atau ilegal fishing. Mirisnya, praktik ilegal fishing di wilayah ini seringkali dilakukan oleh nelayan Banyuwangi sendiri. Dulu mayoritas terdapat gangguan keamanan berupa ilegal fishing yang berupa pelanggaran penggunaan potasium dan handak untuk mencari ikan di laut. Sehingga kondisi terumbu karang yang ada di wilayah laut kita semakin lama, semakin habis, rusak. Sehingga sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Banyuwangi ini semakin berkurang. Terima kasih. Banyak kerusakan di bawah perairan Banyuwangi, Bripga Hardi dan para polisi perairan bahu-membahu mengubah keadaan agar menjadi lebih baik. Balaupun banyak penolakan dari para nelayan, Bripga Hardi tidak pernah menyerah mengajak nelayan-nelayan Banyuwangi untuk berhenti merusak ekosistem bawah laut. Jadi khususnya kami memiliki data-data dari pelaku-pelaku ilegal fishing yang ada di wilayah Banyuwangi. Sehingga kami rekrut dan kami lakukan pembinaan bersama instansi lainnya baik dari dinas pariwisata maupun dinas perikanan dan kelautan untuk kita lakukan pembinaan dan kita arahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ekosistem yang ada di laut kita ini, khususnya terbukaran. Terima kasih. Sejak tahun 2015, Bripga Hardi serta jajaran polisi perairan Banyuwangi dan juga para nelayan rutin melakukan transplantasi terumbu karang. Hingga saat ini, terumbu karang yang ditanam pun sudah mencapai 7.000 jenis yang tersebar di wilayah perairan Banyuwangi. Kini, kondisi kehidupan bawah laut di perairan Banyuwangi mulai membaik. Perekonomian para nelayan pun ikut meningkat. Saya sadar, ini kalau diambil terus, kalau dirusak terus, pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa dan mungkin anak cucu kita tidak bisa dapat apa-apa. Dengan kesadaran kita sampai hari ini, kita tidak menjual ikan, ikannya, artinya tidak menjual ikan hias sudah, artinya sekarang orang menjual gambarnya. Banyak orang yang ambil foto-foto di bawah, bagus, dan dari penyewaan alat teman-teman ini bisa mendapatkan uang, juga ada yang mengantar ke tengah itu mendapatkan uang, juga ada yang menjadi gait atau pemandu, itu mereka sudah dapat penghasilan dari sana. Dengan itu, mereka dengan sendirinya sadar, bahwa dengan melestarikan lingkungan, ternyata dampaknya luar biasa. Dengan bantuan berbagai pihak, usaha pelestarian terumbu karang dan ekosistem bawah laut Banyuwangi mulai terlihat keberhasilannya. Laut ini suatu keindahan, suatu keindahan yang perlu kita pertahankan, sehingga kalau saya melihat dan memandang ini adalah ladang berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita perlu memang memeliharanya di sana, memeliharanya dan mempertahankan. Sehingga saya pribadi, khususnya dari kepolisian, khususnya perairan, ingin sekali melihat laut yang ada di Banyuwangi ini benar-benar bagus, terumbu karangnya bagus, dan masyarakat Banyuwangi pun dapat mengaik keceki di laut ini. Semoga pelestarian terumbu karang yang dilakukan berpikahardi bisa terus berkembang dan bisa diadopsi di daerah lain. Demi kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Coba surat-suratnya mas ya, dikeluarkan surat-suratnya, SIM STNK-nya. Tidak bawa? Terima kasih. Terima kasih.